Pemirsa kita ke Nusa Tenggara Timur, siswa SMA di Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, nekat menerobos banjir usai pulang sekolah. Mirisnya kondisi membahayakan ini selalu dialami setiap tahun saat musim penghujan tiba. Puluhan siswa SMA di Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, nekat menerobos banjir yang terjadi di Kali Lowo Regi Senin Siang. Para siswa ini terpaksa bertarung nyawa karena tak punya pilihan lain selain harus melewati Kali Lowo Regi yang merupakan satu-satunya akses penghubung antara Kecamatan Paga dan Kecamatan Tanawawo. Tak hanya itu, akibat banjir, kendaraan roda dua pun harus dipikul warga melewati banjir. Sepuluh desa di Kecamatan Tanawawo terancam terisolasi akibat banjir. Kondisi ini dialami warga setiap musim penghujan karena Kali Lowo Regi belum memiliki jembatan. Warga, akibat eksploitasnya itu terganggu. Selain itu, ada lagi Pak? Bisa mengusah sawah-sawah warga di sini. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah. Warga pun berharap pemerintah segera membangun jembatan di Kali Lowo Regi sehingga warga tidak kesulitan selama musim penghujan. Dari Sika NTT, Jonny Nura Anyus melaporkan.